Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DNA yang beranggotakan saya sendiri Eryanto dan rekan saya Donny Gunawan. Di kesempatan ini kami akan mengerjakan tugas akhir yaitu membuat Melly menggunakan JFLAP. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori bahasa otomata. Teori otomata dan bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu ramar. Gramar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, mungkin dari teman-teman juga masih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih manfaat dari mempelajari teori bahasa otomata? Di sini saya akan memberikan jabaran sedikit mengenai manfaat dari teori bahasa otomata. Yang pertama yaitu memudahkan manusia berpikir sistematis bagaimana mesin-mesin bekerja tanpa perlu mengetahui detail dari perangkat fisik atau hardware yang digunakan. Selain daripada itu, kita dapat mempelajari bahasa dan teknik komputasi, perancang model teoritis dari mesin. Nah, mungkin sedikit yang telah saya sampaikan, semoga teman-teman juga bisa mengetahui mengenai teori bahasa otomata serta fungsinya. Oke, selanjutnya pada poin kedua, yaitu teori Millie. Jadi, berhubung di sini kami membuat mesin transisi dari teori Millie, di sini saya akan memberikan sedikit penjabaran juga mengenai teori Millie. Mesin Millie adalah otomasi fase berhingga atau yang biasa disebut dengan finite state automation atau finite state trend inducer yang menghasilkan keluaran berdasarkan fase saat itu dan babak masukan atau input. Nah, dalam hal ini juga diagram fase dari mesin Millie mempunyai sinyal masukan dan sinyal keluaran untuk tiap transisinya. Nah, prinsip ini berlainan dengan mesin More yang hanya menghasilkan keluaran atau output pada tiap fase. Oke, selanjutnya, di sini saya sudah memberikan catatan, mesin Millie sendiri di definisikan tapal. Yang seperti kita lihat di sini, yaitu Q, yaitu himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, delta adalah himpunan output, dan lambda fungsi output untuk setiap state. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai mesin Millie dengan ekspresi regular. Misalkan 0 ditambah 1, dikali 0, 0 ditambah 1, 1, yang perlu diketahui adalah Q sama dengan A, B, dan C, kemudian sigma-nya sama dengan 0 dan 1, kemudian untuk delta-nya yaitu Y dan T, sedangkan S-nya sama dengan A. Nah, syaratnya 0, 0 atau 1, 1, outputnya Y, selain outputnya Y, selain outputnya Y, selain outputnya Y, dan selain itu outputnya Y, Nah, untuk fungsi outputnya, di sini saya sudah memberikan keterangan, Untuk lambda A dan 0 sama dengan tidak, kemudian lambda A dan 1 sama dengan tidak, dengan input 0 atau 1. Selanjutnya, untuk lambda B dan 0 sama dengan Y, dan lambda B dan 1 sama dengan tidak, dengan input 0, 0, dan 1, 1. Yang terakhir, yaitu untuk lambda C dan 0, yaitu tidak, dan lambda C dan 1, yaitu iya, dengan input 0, 0, 0, dan 1, 1, 1. Nah, dari suatu keterangan yang telah saya tulis ini, ada rekan saya yang akan menjelaskan lebih detail sekaligus memberikan virtualisasi dengan membuat mesin transisi mili menggunakan JFL-AP. Langsung saja ke rekan saya, Donny Gunawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Rianto. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan programnya. Pertama-tama, kita masuk ke dalam software JFL-AP. Sudah masuk, kita klik saja meli mesin. Sudah masuk, kita buat dulu state-nya. Kita buat 3 saja ya, teman-teman. State pertama, kita beri nama A saja, biar tidak ribet A. Yang kedua, kita B. Kita rapikan dulu ya, teman-teman. Selanjutnya, di state A kita jadikan inisial. Lalu, kita sambungkan state A ke state B. Dengan format 0, sama dengan 1. Lalu, di state B, kita buat loop. Dengan angka 0 dan Y. Selanjutnya, dari state B, kita menuju state C ya, teman-teman. Di state B, kita isi 1, angka 1, dan T. Dari state C, kita kembalikan lagi ke state B. Dengan angka 0 dan T. Di state C juga, kita buat loop. Angka 1, dan T. Oke, yang terakhir, kita sambungkan state A ke state C. Dengan angka 1 dan T. Bila sudah jadi, kita coba test saja. Kita klik test, lalu pilih non-determine, lalu pilih input, dan multiple run. Pertama-tama, kita input dulu. Dengan mengisi angka 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Lalu kita coba run. Dan muncul huruf T, 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 Y, Y, T. Selanjutnya, kita mengisi dengan angka 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Lalu klik run. Dan yang muncul adalah 1, Y, T, T, Y, T, T, Y. Yang terakhir, kita isi dengan angka 0, 1, 0, 1, 0. Dan yang muncul adalah, oh sorry, salah klik ya teman-teman. Klik run, 1, T, 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 T. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.